Terima kasih. 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 jalan selfie atau sebagainya ada orang kan menganggap kasih karunia sebagai license to doing sin, untuk buat dosa sehingga ya bebas deh kan kasih karunia, kasih karunia no, tapi kita perlu mengerti bahwa kita perlu mengambil seluruh dari firman alam jangan cuman makan depannya doang, tapi dalamnya gak ngerti artinya kita perlu mengerti bahwa alam memberikan kasih karunia secara cuma-cuma bukan untuk dipermaini karena Galatia 5 ayatnya yang ke-13 mengatakan saudara-saudara kamu telah dipanggil untuk kemerdeka tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa melayankan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih artinya ada bagian kita di dalam situ yang perlu bertanggung jawab dengan kemerdekaan kita, iman kepada Allah perlu kita tumbukan dan kita jaga tanpa iman kendaraan kita mungkin menganggap menganggap Allah gak peduli sama kita kita mungkin menganggap kasih karunia ala jalan tol itu tidak akan kita lewati bayangkan usaha membangun iman ini seperti kita memiliki sebuah mobil kita perlu menghemat menghemat pengeluaran, menabung kita perlu belajar mengemudi kita perlu mempelajari berbagai peraturan-peraturan leluh lintas kita butuh persiapan, butuh pengorbanan waktu tenaga dan pikiran sama seperti halnya kalau hanian kita kita butuh berkorban kita perlu melatih daging kita kita perlu melawan kedagingan kita agar iman kita bertumbuh agar iman kita benar-benar bertumbuh dengan secara sengaja seorang yang beriman adalah seseorang yang memfokuskan dirinya kepada Tuhan dia peduli lebih peduli apa kata Tuhan bukan pemikiran sendiri dia peduli apa kata Tuhan bukan kata orang lain orang beriman menjaga perasaan Tuhan di atas perasaan orang lain menjaga perasaan Tuhan di atas kenyamanan orang lain orang beriman adalah orang yang tidak mundur saat harus memikul salib karena orang beriman tahu bahwa Tuhan pasti menyertai dan memberi kekuatan karena Roma 10 ayat ke 17 mengatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus ketika kita dengar firman maka kita akan memiliki iman orang firman harus orang Kristen harus menyukai firman Tuhan lebih dari hal-hal apa-apa juga lebih dari pendapat orang lebih dari pendapat bahkan pendapat orang pintar bahkan mungkin pendapat orang tua bahkan mungkin pendapat pendeta karena firman Allah adalah kekuatan kasih karunia adalah jalan tolnya iman kita adalah kendaraan kita firman Tuhan adalah bahan bakarnya kita gak bisa mencafur bensin dengan minyak firman is firman jadi agar firman hanya firman tanpa yang lain kalau BBM dicampur dengan air pasti mogok demikian pula iman kita akan mogok kalau kita tidak diisi oleh firman Allah kesimpulannya keselamatan merupakan pemberian Allah lewat kematian Yesus di kayu salib bagian kita mensyukuri jalan yang diberikan Tuhan dengan cara menjaga iman kita kepada Allah melalui pendengaran akan firman dan melakukannya keselamatan adalah kasih karunia ditambah iman kepada Allah kasih karunia Allah yang membuka pintu kasih karunia Allah yang memberikan kesempatan kasih karunia Allah yang mengampuni dosa kita dan setelah kita diselamatkan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan yang membuat hidup kita menikmati janji-janji dari Tuhan doa saya agar saudara memahami kebenaran ini menjaga imanmu menjaga keselamatanmu dengan kasih karunia Allah kau dimampukan terus kolom komentar di bawah kasih karunia Allah yang memampukan saya yang punya surga crazy love with you mari sama-sama kita datang sama Tuhan kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan hanya dekat kasihmu Bapak jiwaku pun tentera Tuhan engkau menerimaku dengan sepenuhnya Tuhan walau dunia melihat rupa namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku sampai ke dalam hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun Tuhan Tuhan inilah yang ku mau kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancat senantiasa selamat menikmati